Di hari-hari menjelang mendekati berakhirnya bulan Ini ada jilbab Ini umur berapa ini? Dari hidupnya sampai meninggalnya baru sekarang sempat Gasan lukar baju apa segala macam Ibunya anak-anak ini yang di Malaysia sana Ini bundanya yang di Malaysia nih ngeliat anak-anaknya nih Masya Allah Udah beli baju belum? Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi sama saya Bang Lemah Dali Alhamdulillah hari ini kita berada di kota Martapura Kita akan melihat di bunda-ibunda syarifah kita Di hari-hari menjelang yang hampir mendekati berakhirnya bulan suci Ramadan Ya mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Sahabat fadilah sekalian saya mendapatkan satu kutipan video yang sangat luar biasa dari Tuan Guru Ahmad Zaini Samarinda Kemudahan Allah memberkahi beliau serta keluarganya Dalam kutipan video itu tentang syafaat baginda Muhammad SAW Untuk melihat Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali Karaballah wajah Nabi SAW bersabda Ada hadith yang diriwayatkan oleh Imam Udaylami Yang bersumber dari Sayyidina Ali Yang kemudian Sayyidina Ali mengatakan Nabi Muhammad bersabda Ujar Nabi ada empat orang Ada empat golongan Yang kelak di hari kiamat Aku akan memberikan syafaat kepada mereka Nah berarti ini adalah empat golongan Yang dijanjikan oleh Nabi Akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW Kan nyaman Ini kita berandai-andai Seandainya ada orang yang bisa menjanjikan kita Bertemu dengan Habib Beparak lawan Zidin Besalaman lawan Habib Kita cari orang itu Ini orang menjanjikan Bahwa kita diberi syafaat Di hari kiamat Bila pian diberi syafaat oleh Nabi Pian selamat dari adab Karena bakal diadab Ada empat golongan mereka ini Siapa mereka? Yang pertama ujar Nabi Al-Mukrim Liduriyati Yaitu orang yang memuliakan keturunan Orang yang memuliakan keturunan Nabi Mereka di hari kiamat Kelak akan mendapatkan syafaat Dari Nabi Muhammad SAW Yang kedua Yang kedua Adalah orang yang membantu Untuk mengabulkan segala hajat-hajat mereka Ada Habib Kesian memiliki satu kesulitan Memiliki satu hajat Sidin belum bisa melakukan sesuatu Supaya hajatnya itu terkabul Tetapi pian memiliki kemampuan Untuk mengabulkan hajat sidin Kabulkan Maka orang yang mengabulkan segala hajat Para anak cucu Nabi Muhammad ini Kelak di hari kiamat Akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW Yang ketiga Yaitu orang Yang berjalan Kesana kemari Untuk Meurusi Urusannya Para Habib Berkhidmat Kepada keluarga Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad Keluarga Nabi Handak ini dan itu Tapi mereka tidak bisa melakukan Lalu pian yang menguruskan Mengurus segala sesuatu Yang berkaitan dengan Keperluan keluarga Nabi Maka orang ini Kelak juga akan diberikan syafaat Oleh Nabi SAW Intinya Bahkhidmat Kada rugi Tidak akan rugi Orang yang berkhidmat Kepada keluarga Nabi Muhammad SAW Karena orang yang berkhidmat Kepada keluarga Nabi Kelak akan diberikan syafaat Oleh Nabi SAW Dan yang terakhir Yang keempat Adalah Wal muhibbu lahum Biqalbihi walisanihi Yaitu orang Yang mencintai keluarga Nabi Dari hati Maupun dari lidahnya Tidak keluar dari lidahnya Terkecuali pujian Kepada keluarga Nabi Muhammad Tidak keluar dari mulutnya Terkecuali pembelaan Terhadap keluarga Nabi Muhammad Tidak keluar dari mulutnya Terkecuali mereka mencoba Untuk mempertahankan Kehormatan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Inilah janji-janji Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Dimana kelak Rasulullah Pasti akan memberikan syafaatnya Tentu Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Takkan pernah ingkar Terhadap janjinya InsyaAllah Tetap semangat InsyaAllah berkah Jangan lupa salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala isimul ala alam Marhaban ya shahra ramadhan Anta shahra l-istibadah Marhaban ya khaira qadim Pasirla alaihi sallam InsyaAllah InsyaAllah Masyarakat Oh ini membangun ke apa bu? Ini apa? Banyak papan Iya Diberikan anak Bantuan Yuk Diberikan dulu Diberikan bantuan Oh Alhamdulillah ini mau dikasih bantuan kayak apa ini bu maksudnya bukan maksudnya mau dibongkar atau bagaimana dibongkar aja sekalian bu di anu aja nanti bu tukangnya mana ini tukangnya bukannya ada sudah tapi karena habis terbarat nanti ketemu semua ulang ya kabarin ulang ya Bu ya ini kalau memang mau dibongkar ini memang ini hancur semua ini rendah ini mesti dinaikkan Bu jadi ini nanti kalau mau dibangun mesti naik di atas ini ini paling tidak berapa meter gitu nah melewati jalanan enggak harus tinggi jadi kalau perlu di atas jalan kalau dia di sini dibongkar semua Bu ini bongkar kan sudah ada bapak papan ada Alhamdulillah pembekalnya nanti pembekalnya ketemu ulang enggak apa-apa lah enggak 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 Assalamualaikum Masya Allah Alhamdulillah sehat aja Bu ya Oh ini ya ini rusak memang lagian rendah Bu jadi ini kan rendah jadi ini perlu di atas sudah memang sudah hancur jadi nih kalau mau dibongkar Bu bongkar total ya apanya tanah ini nah itu yang masalah itu ibu suruh ke rumahnya aja suruh di rumahnya ibu suruh sana iya enak sih ditanggih kami ibu kenapa pian kesini di rumah aja alhamdulillah Pian sehat sehat benar sehat benar tempoh hari sakit iyalah sebelum bulan puasa kan garing ulang kesini sekarang sehat bulan puasa berkah ini nah ini nah kesan Pian Pian kesini ulang antar kesini aja lah sini aja ini ada ada jilbab ini gasan ibu Maryam ada juga jilbabnya nah ini ibu insyaallah akhir insyaallah semua inji ya amin mudah-mudahan pian sehat panjang umur ngga sampian doakan ketawanan bu insyaallah amin amin oke sahabat fadillah insyaallah berkah buat kita ini hari-hari dimana ramadhan akan meninggalkan kita kita masih bisa melihat para haba-haba wajah-wajah daripada anak cucu nabi ini mudah-mudahan berkah buat kita semuanya diluaskan rezekinya oleh Allah SWT jangan lupa salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyid Mula'na Muhammad Asyid Mula'na Muhammad Nirmangatika asyidatang kullo ba-bin fika yukta' diljinan ilmus woi nih rumahnya ya Allah gimana anaknya wana yatimnya ini ya ini lagi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah sini aja ini sayang-sini sayang Oh anak api nih ini pintar nah ading mau kemana mau kemana mau kemana mau ke bawain aja dulu dilirkan aja dulu apa maunya biasa anak-anak ya lo ini yatim ini yatim umur berapa ini belum dua tahun lah Oh di sini rumahnya Amar Ghazalila dari hidupnya sampai meninggalnya baru sekarang sempat ini sayang-sini sayang-sini ini siapa pengaruhnya nih Muhammad Mujhan Hidayat ini bang siapa pengaruhnya Abdullah Sami Masya Allah itu bang Abdurrahman waduh sama dengan ular pulang arahnya Abdurrahman eh sini jangan nakal kau segera main game Hai enggak ada biarin aja sini 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 Pak Aby tipe anak empat ibu ya Masya Allah Allah mahu fillah waafi waafu'an mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa Pak Ahmad Ghazaliya Masya Allah anak empat ini ditinggalinnya Hai ini rumah sendiri rumah orangtua ya udah beli baju belum lebaran hei udah beli baju belum belum beli baju nantilah lebaran lah Ustaz Sufyan ini kita sahabat setelah dikasih kabar Ustaz Sufyan Zain ini mengenai Ahmad Ghazali dahulu sakitnya begitu lama setahun sakit Ahmad Ghazali ini setahun saya dikasih kabar cuma muka sini itu selalu ada halangan sampailah dengan detik hari ini rupa-rupanya nunggu bulan penuh dengan keberkat baru sampai kemari buruk hehehe Masya Allah Masya Allah ini Ahmad Ghazali ini meninggalkan empat anak yatimnya Masya Allah ini yang paling kecil ini yang nomor dua itu yang nomor tiga nomor satu masih dimusol lah ya Masya Allah ulun berkunjung bersilaturahmi aja lompian bu minta maaf minta rela ulun keadaan di Banjarbaru Insya Allah Insya Allah Insya Allah apa ini sayang apa ini mercon lah dor pecah hehehe bakal dor apa engge dapat kiriman video waktu itu dari beliau ini dari guru zen ini guru sepian guru zen sepian lah sepian zen ya Allah Alhamdulillah rancak pian lihat youtube ulun kan Masya Allah Alhamdulillah ketemuan kita ulun dari youtube fadilah berbagi bungge ya Allah ya Rabbi jadi ini Pak Ahmad Ghazali sudah berapa bulan lah meninggalnya eh baru sebulan lebih lah 28 ini baru 25 hari lah Masya Allah Masya Allah bu ulun minta maaf ada sedikit yang bisa dibantukan lu alpian ini Masya Allah ngge ini anak terima akan ada jilbab jua ngge terima akan aja ya Allah bapak duduk aja disini diarin aja oh mau lihat mau ke mama ya sudah sadah sana ke mama ke mama nah mau ke mama sayang iya bu nebu insya Allah mudah-mudahan berberkahan buat pian lana untuk anak-anak siapa tau bisa gasan nukar baju apa segala macem enggak enak enggak enak insya Allah kasih tangan bagus enggak nah kayaknya insya Allah berkahan lah itu jilbab bu lu terus dulu lah bu makasih banyak lah oke udah insya Allah mudah-mudahan suatu hari nanti ketemu lagi salim salim dulu turahman salim dulu salim dulu salim dulu salim dulu dada sayang ini anak-anak kalau sudah kena handphone ini mengerikan misalnya sebutin gak dibakas bapaknya juga teragut insya Allah oke bu lu terus dulu nah makasih banyak oke ayo waalaikum Allahumma salli ala sainah Muhammad wa ala adi semula Muhammad oke kita sudah sampai ke tempatnya aduh merah insya Allah kita mau lihat gimana keadaannya insya Allah berkah Allah bersenang bersenang ini sayang aduh rindunya duduk dong duduk dong wah rindunya eh rindunya dari mana sayang jalan cari jajan aduh ayo ya Allah nih bundanya yang di Malaysia ini ngeliat anak-anaknya ini Masya Allah udah beli baju belum udah udah beli baju bunda kemarin kan ada transfer ya beli baju beli baju lebaran yuk salim sudah sunat ya sudah sunat sudah sembuh wah mantap sini salim sini dong sini dong salim sini dong sini dong sini dong salim sini dong duduk sini duduk sini puasa gak kakak puasa walhamdulillah hari nikahnya hari nikahnya hari nikahnya hari nikahnya iya oh iya sunat sakit enggak enggak dong anak pintar salim yang mana salim salim ini bang lalu ya wah enggak usah insyaallah insyaallah kapan-kapan kapan-kapan insyaallah uluni nyampaikan titipan ada dari ibunya anak-anak ini yang di malaysia sana ada transfer dia untuk salim dan kakak-kakak ini sama siapa duitnya ini sama kakak wah ini ibunya apa bilang ngomong apa sama ibu ngomong apa sama bunda terima kasih bunda terima kasih bunda nah insyaallah ini anak-anak pintar ini nanti kuliahnya di malaysia ya ya terima kasih bunda insyaallah oh salim insyaallah salim ya insyaallah ini juga cepat besar ini selma kalau sempat sudah 5 lah ini ya kasih nenek duitnya kasih nenek nah pintar mengaji tamat sudah lah ya masyaallah alhamdulillah ini nah ini bukan kerudung kerudung alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan berkah mudah-mudahan berkah mudah-mudahan berkah ya Allah ya Rabbi alhamdulillah sahabat fatillah berbagi kemudian bunda yang ada di Malaysia hari ini kita di tempatnya habib merah ini anak-anak yang dirindukan oleh ibu angkatnya disana insyaallah berkah mudah-mudahan suatu hari nanti ketemu insyaallah berkunjung ke sini ya kan kalau hall sudah dibuka nanti orang-orang Malaysia banyak datang kemari betul kan insyaallah mudah-mudahan berkah insyaallah jangan lupa salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alik Sayyidina Mula'ana Muhammad insyaallah berkah ya Ramadan ayo balhufr'an mwedah mwedah ya Ramadan ayo ayo balhufr'an mudah ya Ramadan ayo ayo balhufr'an Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton